Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi barengan sama saya Dhani Indraman pertama seperti biasa di channel kecintaan kita semua Jaripedia hari ini teman-teman saya mau ngejakin teman-teman semuanya untuk ngebahas satu materi yang sangat menarik yaitu seberapa lebar sih batasan wajar suatu area kalau teman-teman lihat misalkan ada area supply 20 pips lebarnya apakah 20 pips itu terlalu kecil? apakah terlalu besar? belum tentu teman-teman apakah 100 pips itu kelebaran? ya belum tentu juga so pastiin teman-teman menonton videonya dari awal sampai habis supaya teman-teman tahu gimana informasinya secara lengkap sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu kemarin saya sempat lenpar ada 2 opsi pilihan kira-kira next video kita bahas apa dan ternyata 70% memilih batasan wajar lebar suatu area vote ini saya sampaikan melalui channel dan grup telegramnya Jaripedia so buat teman-teman yang belum join disana linknya udah ada di deskripsi kita bisa ngobrol banyak hal kalau teman-teman mau ikutan vote, mau ikutan diskusi barengan sama saya bisa banget disana oke kita akan langsung masuk ke dalam topik pembahasan utamanya kalau 20 pips, kalau 40 pips, kalau bahkan 100 pips itu apakah kelebaran atau terlalu sempit? kita akan jawab nah teman-teman sebenarnya tidak ada batasan atau tidak ada rule yang sangat baku untuk mengukur seberapa lebar si batasan wajar itu tetapi sejauh pengamatan saya, sejauh saya trading di H1 sekali lagi sudut pandang yang saya gunakan adalah time frame H1 sejauh saya trading di H1 ini adalah cara saya yang saya akan bagikan ke teman-teman so teman-teman bisa menggunakan banyak cara lain ini mungkin salah satunya dan ini adalah aliran yang saya anut nah teman-teman, tool yang bisa kita gunakan untuk mengukur bahwa zone selebar ini apakah wajar atau enggak itu teman-teman bisa pakai yang namanya ATR, average true range teman-teman bisa mendapatkan indikatornya di MT4 bisa, di trading view juga bisa sepengalaman saya di dua platform tersebut ada kalau teman-teman pakai platform yang lain, saya nggak tahu ya teman-teman nah sekali lagi caranya gimana? cara masukin indikator ATR ke dalam chartnya teman-teman bisa masuk aja ke menu indikator kemudian teman-teman ketik aja ATR kalau teman-teman pakai trading view silahkan klik di sini average true range dan teman-teman masukkan average true range ini ke dalam time frame daily karena yang akan kita nilai adalah satuan dari ATR average true range dari time frame daily nah buat teman-teman yang belum tahu apakah itu average true range indikator ATR itu tujuannya untuk apa nah fungsi average true range merupakan kita akan mengukur di sana teman-teman seberapa pips pergerakan rata-rata harian suatu pair oke sekali lagi average true range merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa lebar pergerakan atau seberapa pips pergerakan rata-rata harian suatu pair nah kalau teman-teman pasangkan oke di dalam time frame daily artinya teman-teman mengukur pergerakan rata-rata harian daily kalau teman-teman pasangkan di time frame lain ya tentu aja teman-teman akan mengukur ATR di time frame tersebut nah kalau teman-teman masukkan ATR ini di time frame daily teman-teman sekali lagi mengukur lebar rata-rata atau jarak pips rata-rata harian di pair tersebut di time frame dailynya nah disini teman-teman satuan ini teman-teman akan kita bandingkan nantinya dengan lebar zone yang akan kita gunakan untuk entry so kita pelan-pelan dulu ya kita masuk ke time frame yang biasa saya gunakan untuk mengukur lebar ATR-nya yaitu daily disini yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada Audi USD time frame daily nanti akan kita contohkan ke pair yang lain mungkin kita akan ke yen dan seterusnya Audi USD teman-teman di time frame daily teman-teman bisa lihat disini adalah ATR-nya dan yang saya lingkari disini oke saya akan kasih lingkaran yang saya kasih lingkaran disana merupakan satuan ATR-nya atau berapa pips ATR-nya rata-rata pergerakan hariannya teman-teman bisa lihat disana satuannya adalah 0,00918 kita bisa baca disana adalah 91,8 pips pergerakan ATR-nya oke 91,8 adalah daily oke saya akan catat disitu sekali lagi 91,8 ini kita dapat dari mana teman-teman bisa lihat digit kelima setelah koma merupakan satuan oke digit keempat setelah koma merupakan puluhan digit ketiga atau digit sorry ini 1,2,3,4 sorry digit keempat teman-teman setelah koma merupakan satuan digit kelima setelah koma merupakan puluhan eh gimana sih digit keempat maafkan ya teman-teman digit keempat merupakan satuan digit ketiga merupakan puluhan digit kedua merupakan ratusan dan seterusnya semakin ke kiri tentu aja semakin gede ya karena disini adalah 0,00918 oke 0,00918 artinya 91,8 pips itu merupakan daily ATR-nya oke 91,8 pips nah lebar ini yang akan kita jadikan acuan teman-teman seberapa ataukah kelebaran ataukah kesempitan nanti kita bisa lihat di time frame entry-nya kalau teman-teman menggunakan EMA ya entry di H1 kita bisa lihat aja langsung aja teman-teman disini udah ada zone yang saya marking ya teman-teman bisa lihat disitu ada drop, base, dan drop ya sekali lagi kita gak bahas strateginya kita gak bahas EMA yang konteks yang kita bahas hari ini adalah lebar suatu area ya ini kalau teman-teman lihat ya ini bukan area entry berdasarkan EMA yang valid oke kita akan matikan aja supaya teman-teman gak bingung dan teman-teman disini bisa lihat ya ada drop, base, drop yang saya marking lag-in, base, lag-out dan disana kita bisa mengukur lebar zone ini seberapa lebar caranya teman-teman bisa pakai ruler atau miser ya teman-teman alat ukur kalau di MT4 saya gak tahu ya teman-teman yang saya pakai adalah di trading view teman-teman bisa klik ini ya penggaris gambarnya ke penggaris silahkan arahkan ke proximal klik ke distal kemudian teman-teman klik nah disini kelihatan ya lebar zone yang akan kita entry disini adalah 39,3 itu sekali lagi contoh ya bukan entry beneran ya yang saya maksud 39,3 pips adalah area entry ini hanyalah contoh sekali lagi nah kita bisa membandingkan nantinya teman-teman apakah 39,9 pips ini terlalu lebar berdasarkan ATR-nya nah batasan yang saya gunakan adalah 50% oke batasan yang saya gunakan sama dengan 50% dari DATR DATR itu adalah singkatan dari daily ATR ya teman-teman bisa lihat batasan yang saya gunakan adalah 50% DATR nah cara ngukurnya gimana mas oke kita akan praktekin bareng-bareng disini kita langsung aja masukin ke kalkulatornya teman-teman teman-teman bisa buka kalkulator di handphone atau di komputer teman-teman 39,9 pips oke kita akan bagi kita akan bandingkan dengan 91,8 kita akan kalikan dengan 100 oke ketemulah dengan 49 sorry 43,4% oke 39,9 pips artinya adalah 43% lebar dari total 91,8 nah kalau 43% dari lebar maksimal 91,8 pips artinya batasan yang saya gunakan ini terpenuhi jadi gak sampai 50% kalau teman-teman mau pakai batasan 40% boleh gak ya boleh-boleh aja kita akan cari contoh yang lain ya teman-teman sekali lagi ini adalah rumusnya batasan yang saya gunakan adalah 50% dari DATR nya sekali lagi yang kita bandingkan adalah zone yang kita gunakan untuk entry dibandingkan dengan daily ATR kita akan ke yen deh mungkin untuk ke contoh yang lain nah untuk per yen teman-teman ini sedikit berbeda ya dari per mayor ya disini kita lihat ATR daily nya oke ATR daily nya adalah 1 oke 1 teman-teman bisa lihat sebentar saya akan kasih lingkaran coba teman-teman bisa kelihatan dengan lebih mudah ya oke disini teman-teman kelihatan adalah 1,347 artinya kita punya 134 pips yang digit yang paling depan sebelum koma itu ratusan 1 digit di setelah koma itu adalah puluhan 2 digit setelah koma adalah satuan kalau kita lihat disini adalah 134,7 pips kita akan masukkan BATR sama dengan 100 berapa tadi 34,7 134,7 pips sedangkan misalkan let's say kita mau entry ini saya sekali lagi ngarang ya teman-teman zonen ngarang ini bukan strategi yang kita gunakan ini ngarang aja saya akan arahkan ke proximal kemudian sampai ke distal distalnya adalah sorry jaraknya adalah 31,0 oke kita akan masukin disana teman-teman oke lebar zone sama dengan 31,0 alias 31 pips kita akan bagi teman-teman 31 eh 31 dibagi 134,7 which is adalah daily ATR nya dikali 100 oke 22% 22,5% artinya masih wajar sekali lagi teman-teman bisa pakai rentang 50% ke atas atau 51% 50% lebih ke atas itu tidak wajar atau kelebaran 50% sama dengan 50% ke bawah itu artinya normal atau ideal kalau saya teman-teman bisa teman-teman itu pakai batasan untuk zonen kelebaran atau enggak nah sekarang pertanyaannya kita masuk ke pertanyaan berikutnya zonen kekecilan itu menentukannya gimana kita bisa pakai batasan 10% daily ATR atau 5% daily ATR misalkan nih teman-teman ada contoh zonenya contoh ya contoh zonenya seperti ini ini contoh aja sekali lagi contoh aja oke zonenya lebarnya segini misalkan lebarnya cuma kecil banget misalkan segitu apakah lebar zone ini wajar atau enggak saya akan contohkan yang ekstrim ya katakan disana ada zone ya lebarnya segini kita akan ukur aja teman-teman pakai ruler atau penggaris lebarnya 5,4 pips kita bisa ukur misalkan 5,4 pips kita akan nyalakan atau buka kembali kalkulatornya 5,4 pips dibagi 134,7 dimana 134,7 sekali lagi adalah daily ATR nya oke kita akan kalikan dengan 100 oke untuk mencari persentasenya oke 4% kalau teman-teman menggunakan batasan 5% untuk menentukan zone yang kekecilan ya teman-teman tentu aja 5,4 pips ini dibandingkan dengan daily ATR nya ini terlalu kecil karena ini cuma 4% nya kalau 5% ke atas ya boleh boleh teman-teman jadikan trading plan nya kalau teman-teman menggunakan 10% ya tentu aja 4 hasilnya 4% disini masih belum apa ya belum belum terpenuhi ya untuk batasan minimum sekali lagi batasan maksimum dan minimum berdasarkan pengalaman saya teman-teman 10 ini batasan minimum sampai 50% sekali lagi ini yang saya gunakan kalau teman-teman mau tweak sedikit mungkin boleh oke mah saya mau pakai 5% sampai 40% itu boleh banget nah mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikir aduh gini aja kok ribet ya oke memang ribet teman-teman tetapi teman-teman lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa lama-kelamaan teman-teman gak akan lagi nyalain kalkulator bandingin sama daily ATR nya lama-kelamaan mata teman-teman akan terbiasa dan gak perlu lagi ngukur-ngukur kayak gini sekali lagi tujuan kita ngukur kayak gini nah nantinya kalau teman-teman setelah ini terbiasa teman-teman bisa tahu teman-teman kalau zonen terlalu lebar risk reward nya akan tidak maksimal kalau zonen terlalu kecil itu akan sangat berisiko kecium sedikit SL nya kita sudah mau di area teman-teman alias setup kita udah terbuang sia-sia kalau setup nya area nya terlalu kecil nah kita mau mencari lebarnya yang normal yang ideal seperti apa itu adalah pengalaman saya di time frame H1 untuk melakukan entry sekali lagi kalau teman-teman punya time frame entry yang lain misalkan teman-teman menggunakan M5 untuk entry tentu aja berbeda rumusnya dengan yang saya gunakan sekarang mungkin bisa teman-teman tweak ya berapa persentasenya dan lain seterusnya sekali lagi yang saya bagikan adalah pengalaman saya saat saya trading di H1 nah sekali lagi kalau area nya lebarnya ideal tidak terlalu lebar tidak terlalu sempit teman-teman akan punya dua keuntungan yang pertama SL nya akan jarang tercium karena tidak terlalu sempit area nya yang kedua adalah RR nya bisa maksimal tidak terlalu lebar area nya seperti itu nah teman-teman sekali lagi teman-teman bisa lihat nanti pakai daily ATR ada satuan-satuannya sedikit berbeda ya kalau pakai apa namanya pair yang tidak ada yen nya sama caranya dengan contoh yang saya sampaikan tadi di AUD kemudian yang ada yen nya sekali lagi sedikit berbeda ya teman-teman sekali lagi ini ratusan puluhan oke ratusan paling depan setelah koma adalah puluhan dua digit setelah koma adalah satuan oke itu untuk yen ya misalkan euro yen juga sama teman-teman bisa lihat oke ini adalah 157,3 pips artinya seperti itu nah teman-teman semoga apa yang saya sampaikan kali ini kita bisa apa namanya mempelajari sesuatu termasuk saya saya juga mengulang materi ini dan kalau teman-teman merasa mendapatkan insert yang baru teman-teman bisa tag saya di instagram instagram saya adalah atdnyindrawan dan pastikan teman-teman juga telah bergabung di grup telegramnya Jaripedia maupun channel telegramnya Jaripedia supaya teman-teman dan saya bisa ngobrol setiap hari barengan sama saya diskusi apa aja khususnya tentang trading ya tentang supply and demand kalau strategi yang lain saya kebetulan gak tahu mohon maaf jadi gak bisa menjawab ya teman-teman so gitu aja yang ingin saya sampaikan hari ini saya Dhani Indrawan pertama sampai jumpa pada video berikutnya dan ciao selamat menikmati